Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak siap menindak tegas para spekulan pelaku penimbun bahan kebutuhan pokok di luar ketentuan. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga pangan di pasaran di tengah merobaknya virus corona yang sempat mengebohkan masyarakat dunia. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terus bergerak mengawasi adanya dugaan penimbunan bahan pangan oleh para spekulan di Kota Pontianak. Pengawasan ini dilakukan melalui koordinasi bersama tim Satgas Pangan Polresta Pontianak dan Perum Bulog terutama jika ada laporan masuk. Di mana dalam operasi ini bagi para pengusaha yang terbukti melakukan penimbunan bahan pokok di luar ketentuan maka akan dikenai sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha. Bintoro menambahkan dalam menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan di pasaran pihaknya tak hanya bekerja di penegakan hukum namun juga melihat indikator lainnya seperti saat menemukan kecenderungan harga naik. Kebijakan ini dilakukan agar situasi pasar tidak terganggu.